Makin kata Imam Ghazali dalam kitabnya Yusuflah dibersalawat kepada Nabi Muhammad Dia mengatakan hada kita Ini kitab Adalah kitab yang membuka dan menjelaskan Tentang tertipunya banyak orang semuanya Kita akan bahas Kita ini orang tertipu atau tidak Makhluk itu ada dua macam Hewan, wogheri hewan Ini kita hewan Hewan nonaltik Hewan yang bicara diantara Salah satu tiga dari isinya dunia itu hewan Hewan yang bicara ya kita Hewan yang gak bicara ya binatang Kita ini hewan Karena kita punya nafs Nafsu hewan punya naf Tapi kita dikatakan natik kata Ibn Khaldun Karena kita berbicara Hewan itu ada dua macam Kalau dalam kitab kemarin Natik wogheri natik Bicara atau gabi Cara Tapi hewannya dua macam Mukalab wa muhmal Muhmal itu ngebiarkan Siapa mereka? Mereka adalah binat Binatang Gak perlu kita bahas Cuma dalam kitab akhir Kapan binatang itu lebih mulia dibanding kita Ketika kita berada di hadapan Allah Binatang itu dibangkitkan Setelah rapi Urusannya dimatikan Kita tidak dimatikan Kalau memang benar masuk surga Kalau gak benar Kita masuk neraka Disitu akan terbukti Hewan lebih baik dibanding kita Kita ini mukalab Apa mukalab? Orang yang mendapatkan tuntutan Dipaksa Adikallab yukallif Al-mukallaf Dalam ilmu fikih Baligun aqilun Orang yang balik Orang yang berah Berakal Orang yang balik dan berakal Adalah orang yang mendapatkan Mukhotobah dari Allah Orang yang mendapatkan arahan Untuk menjalankan aturan Yang ada di muka bumi ini Berarti Ya Orang yang mukalab Udah balik atau tidak Kalau orang belum balik Belum mukalab Lata-lata Umur 15 tahun Ya kan Kalau orang Udah umur 15 tahun Walaupun gak mimpi Udah balik Ini gak Ada umur 21 Tahun Kita tanya Itu balik belum Kenapa Belum mimpi Itu Kalau udah umur 15 tahun Udah Gak usah mimpi Kemudian Mukalab itu ada dua macam Mu'minun wa kafir Orang yang mendapatkan Khitab dari Allah Ada dua macam Kati Orang mu'min dan orang Orang kafir Ya Kemudian orang mu'min dua macam Nurud Amagagano Taat dan maksiat Dan setiap orang yang taat Dan maksiat Ada dua macam Yang bodoh Dan yang alim Nah dipecat Amat imam Imam Ghazali Kemudian Kulihat Banyak yang tertipu Banyak tertipu Untuk semua orang-orang mu'min Yang mukalabnya Yang kafirnya Mu'minnya Yang mukalab Dan kafirnya juga Banyak yang tertipu Karena mereka adalah hamba Allah Ciptaan Allah Kulumulidin yuladu alal Setiap orang Dilahirkan dalam keadaan fitrah Berarti Apa yang dimasukkan fitrah Jadi fitrah itu apa Tegakkanlah agamamu dengan lurus Tegakkanlah agamamu dengan lurus Hidup kita Hanya untuk menegakkan agama yang lurus Fa'akim wajak Arahkan wajahmu Arahkan jalanmu Arahkan niatmu Arahkan badanmu Lidin Hanya untuk agama Hanifah yang lurus Jadi apapun yang kita miliki Hanya untuk din Dan ini fitrah kita Illa apa wahna Tenggantung bapaknya ni Apakah Yumajisani Yuhawidani Apakah menjadikan anak itu Majusi Atau Yahudi Semuanya mereka itu adalah Orang yang mendapatkan tuntutan Allah Illa man asamallah Rabbul Alamin Kecuali orang yang dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'u Wa anna bihamdillah Aksyib an gururim Dan segala puji bagi Allah Aku telah membuka Tipu daya mereka Dan aku jelaskan Bukti-buktinya Dan aku akan jelaskan Dengan sejelas-jelasnya Dengan seringkas-ringkasnya Ibarat Dan seindah-indahnya Kata-kata yang menjadi isyarat Ya kata Imam Ghazali Makanya Orang-orang yang magrur Orang-orang yang tertipu Dari banyak manusia Selain orang kafir Ada empat golongan Sinfun minalah ulama Satu bagian daripada ulama Lihat para ulama Lihat para ulama Ya 500 Ya seribu tahun Atau 900 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah ngebahas Banyak para ulama yang tertipu Sinfun minalah ulama Wah Kiayi Romu Kiayi Ustaz Mereka adalah golong-golongan Yang dikatakan para ulama Bapak ulama Orang yang tahu agama Apa tipu daya Kita lihat bagaimana Sejarah ulama-ulama dulu Sama ulama-ulama zaman sekarang Saya pernah lihat Kalau ulama dulu Itu luar biasa Kalau kita melihat ulama-ulama dulu Tercium dari pakaiannya Yang mengingat Allah Tercium dan terlihat dari pakaiannya Itu orang-orang yang sudah ingat Sampai kepada Allah Di seluruh tubuhnya Sehingga ketika kita melihat Mereka ingat langsung Dan takut sama Allah Tapi zaman sekarang kita lihat Oh pakaiannya sudah kaya artis Oh pakaiannya sudah kaya artis Oh pakaiannya sudah kaya artis Oh pakaiannya Jadi kita ingat Bukan ingat Ingat artis Bukan ingat Ya kan Anda dari wajil ilama Ibadah Melihat wajahnya ulama itu ibadah Ternyata Apa yang ada Perdebatan Persaingan Cajian Cajian makian Wasin fun minal ibadah Dan satu golongan dari ahli ibadah Kerja ibadah Dia merasa tinggi di sisi Allah Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah Yang lain yang gak Ada lagi Wasin fun min albabil amwal Satu golongan dari orang yang punya harta Wah Kokoh Ya kan Gah Gak ada Makanya kata Rasulullah Orang yang paling tinggi derajatnya adalah Ada Orang yang punya harta Dia infakkan untuk Agama Orang punya ilmu Dia infakkan Ini manusia yang paling atal di dunia ini Manusia yang paling atal di dunia ini Ini adalah manusia yang udah kaya Alim Semuanya yang infakkan Kata Rasulullah Dia adalah orang yang paling kedudukan yang paling tinggi di dunia Jarang ya Alim Ya Gak ada duit Dunia duit Kaga alim Aduh Ustadz jauhnya sama kaya ya Sebenarnya Ustadz itu dekat sama kaya Kaya hati Allah Maka Jarang Kita dapetin Sayyid Muhammad Maliki Kita punya Buhayb Umar Bimaham Sayyid bin Hafid Para guru-guru kita Luar biasa Mengeluarkan hartanya Mengeluarkan ilmunya Ya Dari satu golongan yang orang mengatakan Anak Sufi Anak Sufi Anak Merti kata ma'rifat Anak Merti kata ma'rifat Anak Merti kata hak ekat Dibilang Disangka Tassof itu kaya main ulur tangga Mari Mari buat sama Udah harga ekat Ya Eh? Cya fiat? Kedemang gajali?